Pertama, ini namanya berbuat hidup dasar. Tidak hanya harus yang diketahui oleh orang-orang yang hidup yang kesehatan. Sehingga kita cek, ini tidak sadar pasiennya, boleh segini. Yang rapatnya, potongan orang tidak boleh segini. Jadi setelah kita mati, kita kebualan akhirnya. Kedatangan di HRT Dawati bersama Ketua Aceh Cariti Sam Siarni dan juga rombongan disambut oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, Dr. Mak Rokjal, MKS, serta sejumlah staf Rumah Sakit Jiwa Aceh. Dia mengatakan kegiatan sosial tersebut akan dilakukan secara rutin untuk membantu meringankan beban para pasien rumah sakit jiwa, apalagi banyak di antara mereka yang berasal dari keluarga yang miskin. Dia berharap para pasien baik yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba maupun pasien jiwa di RSJ Aceh dapat berkontribusi di tengah-tengah masyarakat jika nantinya sembuh dan kembali ke masyarakat. Dia juga sangat mengapresiasi kebersihan rumah sakit jiwa dan juga semangat yang dimiliki oleh para medis, perawat dan juga staf dalam menjalankan tugasnya membina para pasien. Terima kasih telah menonton!